Bapak Ibu Sosera, umat kerajaan Allah yang dikasih Kristus, penyertaan Allah yang kekal, menyapa Bapak Ibu Sosera yang rindu pembaruan. Minggu yang lalu, pada saat menunggu untuk vaksinasi Lansia, dua orang Bapak Lansia saling menebak usia masing-masing. Bapak A mencoba menerka usia Bapak B dan memperkirakan bahwa Bapak B berusia sekitar 70 tahun. Dengan bangga Bapak B menyatakan usianya sudah 82 tahun. Ya mungkin ada pertimbangan ewuh-pakewuh dalam jawaban Bapak A tadi. Di samping memang terkadang sukar memperkirakan usia seseorang dengan hanya melihat kondisi fisiknya. Ada banyak juga wanita yang menginginkan penampilan lebih tampak muda dan rupawan. Hal ini seakan mengundang seorang ibu muda berinisial SW, berani mengaku sebagai dokter dan berani membuka usaha klinik kecantikan. SW berani mengambil tindakan medis yang berisiko tinggi untuk pasien yang menginginkan wajah dan tubuhnya lebih rupawan dan tampak lebih muda. Lalu ternyata ada dua pasien mengalami gangguan kesehatan akibat pengobatan yang dilakukan oleh SW, sehingga mereka melaporkannya ke polisi. Akhirnya FSB ditangkap. Ada pertanyaan ekstrim. Daur ulang lansia menjadi bayi, mungkinkah? Bapak Ibu, sosok yang dikasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 1 hingga 6, bertutup tentang pertemuan dan pembicaraan Nikodemus dan Tuhan Yesus. Nikodemus adalah seorang lanjut usia yang sangat taat dalam menjalankan hukum Taurat. Nikodemus dan orang-orang Yahudi yang seolah bersaing dalam kesalahan itu disebut orang Farisi. Dan sebagai orang Farisi, Nikodemus terpilih menjadi anggota lembaga tertinggi orang Yahudi yang disebut Sanhedrin. Saat ini biasanya disebut semacam DPR. Orang tua bernama Nikodemus yang berkedudukan tinggi itu dan yang hartawan ini untungnya juga dermawan. Bapak Ibu, sosok yang kekasih Kristus, Nikodemus orang tua yang saleh, terpandang, dan berkedudukan ini di kegelapan malam datang kepada Tuhan Yesus. Nikodemus membuka pembicaraan dengan pengakuan bahwa Yesus adalah guru yang diutus dan disertai Allah karena Yesus dapat mengadakan tanda-tanda atau mujizat. Pernyataan Nikodemus ini dijawab Tuhan Yesus. Kerajaan Allah tidak dapat dilihat oleh mereka yang tidak dilahirkan kembali. Ketika itu Nikodemus menyatakan kebingungan, keraguan, ketidakmengertian, dan ketidakpercayaannya. Tapi saat itu juga Yesus memastikan kerajaan Allah dapat dimasuki hanya oleh orang yang dilahirkan kembali. Lahir dari air dan roh, sebab apa yang lahir dari roh adalah roh. Bertahap dalam daun ulang kehidupan Nikodemus oleh roh, Nikodemus terus berdoa mencari kebenaran. Nikodemus berpuasa dan menolak dan pantang ketidakbenaran dengan menentang kejahatan dan kemunafikan orang Farisi dan juga Sanhedrin. Itu kita dapatkan dalam Yohana 7 ayat 50. Dan dia telah mendermakan miliknya saat pemakaman Yesus. Yohana 19 ayat 39. Bapak Ibu sosial kekasih Kristus, Minggu-minggu Prapaskah yang kita jalani juga menempatkan kita dari segala usia di jalur kelahiran baru di dalam pimpinan roh kudus. Roh kelahiran baru yang mendaur ulang kehidupan itu menyatukan kita untuk rajin berdoa, rajin puasa dengan berpantang kemunafikan dan kejahatan, serta juga siap berbagi berkat dalam menyabut kebahagiaan Tuhan yang membentangkan kerajaan Allah. Dengar ibu-ibu yang juga pernah melehat, melahirkan ini melalui nyanyian pujiannya, merayakan untuk suatu kehidupan baru yang penuh damai sejahtera saat setelah mengenal Yesus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya.